Intro Pemirsa Sangsa Kamera Putih kembali berkibar di salah satu puncak tertinggi di dunia di kawasan pegunungan Himalaya. Tiga pendaki Indonesia berhasil menjejakan kaki di dua puncak, yakni di Island Peak dan Merah Peak. Tiga pendaki dari tim PPA sukses mencapai dua puncak gunung di pegunungan Himalaya. yakni Island Peak dan Merah Peak. Perjalanan dimulai pada 17 September 2020. Rombongan pendaki berhasil mencapai Island Peak pada tanggal 1 Oktober 2022 dan Merah Peak pada 14 Oktober 2022. Ketiga pendaki Indonesia yang berhasil menjejakan kaki, mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di kedua puncak adalah Andi Nugroho, Yusri Angga, Karunia, dan Yuli Gunawan. Sejumlah rekan dan keluarga menyebut kedatangan ketiga pendaki saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada minggu siang. Terima kasih, terima kasih tulisnya. Momennya sangat bahagia dan terhadap, karena di dua puncak itu jarang ada orang Indonesia yang mau ke sana. Dan kita sebagai orang provis bisa mencapai di ketinggian 6.000 itu sudah suatu hal yang luar biasa bagi kami. Jadi filosofi kami adalah kita berjalan menuju ke atas ya, menuju puncak. Itu yang menjadi inspirasi untuk ini. Pemirsa remaja asal Solo, Jawa Tengah berhasil menjuarai salah satu kategori kejuaraan nasional menembak Velox at Exaktus Cup 2022 di Jakarta. Sebanyak tujuh kategori dipertandingkan dalam kejuaraan nasional menembak Velox at Exaktus Cup 2022 yang digelar di Markas Badan Intelijen Negara Pasar Minggu Jakarta Selatan. Remaja asal Solo, Jawa Tengah, Gajus Juanismo berhasil menyebut perikat tertinggi di kategori AA IPSC level 2 shoot-off. Kejuaraan nasional menembak Velox at Exaktus Cup 2022 diikuti oleh 900 peserta, yakni warga sipil, polri, TNI, dan dua peserta dari negara Malaysia. Pemirsa Haiti atau tradisi minum teh yang biasa dilakukan oleh kaum pekerja di Inggris, kegiatan ini telah menjadi tradisi sejak tahun 1700. Haiti kini menjadi wadah bagi para pebisnis untuk memberikan informasi baik dari segi bisnis maupun lifestyle di Jakarta. Haiti kembali menjadi fenomena sosial yang kerap diusung berbagai komunitas di ibu kota. Selain menjadi gaya hidup di Jakarta, Haiti juga menjadi ajak pertemuan para pebisnis untuk memberikan informasi baik dari segi bisnis maupun lifestyle. Melihat potensi tersebut, high-end menggelar Haiti dengan tema Fizz Home. Bekerjasama dengan Sinar Maslen yang baru saja menunjukkan hunian eksklusif Enchance Residence di kawasan BSD City. Audience high-end dan Exaktus Residence ini punya ilmu baru bagaimana bisa berinvestasi dengan baik, dengan pintar, dan juga bagaimana mereka bisa styling juga untuk berbagai macam kebutuhan. Haiti diisi talk show, kemudian dilanjutkan dengan trans show, menunjukkan koleksi fashion designer Annie Joe, dan koleksi perhiasan dari Adal Jauh Leri. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Dan pemirsa informasi terhadap sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Gede Satria pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.